Ekor pesawat Air Asia KJ8501 tujuan Surabaya, Singapura yang hilang kontak pada penerbangan 28 Desember 2014 telah ditemukan. Rabu 7 Januari 2015, dua penyelam dari Angkatan Laut telah melihat bagian pesawat buatan airbus itu di dasar perairan serat Karimata. Penemuan ekor pesawat tersebut membuat peluang menemukan black box sangat terbuka lebar karena kota hitam terdapat di ekor pesawat. Namun Komandan Saralaut, Laksamana Pertama Abdul Rashid menegaskan akan memprioritaskan pada pencarian korban yang masih terjebak pada pesawat naas tersebut. Saya sudah perintahkan kepada penyelam-penyelam saya agar memprioritaskan saudara-saudara kita yang ada di air. Habis itu baru mencari black box berikutnya. Hingga hari ke-11 sudah 40 jenazah penumpang Air Asia yang sudah ditemukan. Pesawat Air Asia Rute Surabaya, Singapura itu membawa 162 orang termasuk 7 kru pesawat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.